dan oleh Eh penonton! Gue bingung sama koran yang ini Biasanya kan koran nyambung Nah ini kok bisa-misa kayak begini Gue rasa nih koran jualnya satuan Perlembar nih Nah buat pemirsa yang di rumah Mohon maaf sebentar ya Karena saya adalah host yang kece badan Jadi tidak mau ketinggalan informasi Tadi pagi saya bangun kesiangan Makanya saya baru bisa baca koran sekarang Kita lihat berita apa ya Wow Hah belum ya Gue bacain ya Gossip hot Artis terkenal terlibat melakukan adegan panas Bersambung ke halaman 12 Mana sih halaman 12 Gue bingung Ribet amat nih koran Nih 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 Oh ini dia nih 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 Hah? Tidak terima sambungan dari halaman manapun Gue baru lihat koran berlembar sama selembar lainnya musuhan Aduh Balik lagi berarti Oh ini nih nih Asal muasal munculnya goyang dombret Suatu malam warga Indonesia keturunan Betawi yang sedang berlibur di Amerika Bertemu aktor Brad Pitt Di sebuah tempat tiduran Hiburan malam Si Udin sebut saja begitu sedang asik bergoyang Mengikuti irama musik Saat bertemu Brad Pitt yang jaim Brad Pittnya gak mau goyang Si Udin langsung mengajaknya bergoyang Kata Udin Ayo goyang dong Brad Ayo goyang dong Brad Akhirnya Brad Pitt pun mau goyang Dan sejak itulah terkenal julukan goyang dombret Ini koran asal nih suka ngasal sih sebenernya Cuman Oh ada lagi nih soal goyang Masyarakat sedang gandrung dengan jogetan goyang dumang Ayo goyang dumang Biar hati senang Pikiran tuan tentang Ikal jari hitam Ayo goyang dumang Biar hati senang Semua bahasa Jatuh hitam Tadi siapa sih? Baik Berikutnya Masalah goyang tidak cuma milik penyanyi dangdut Penyanyi pop Juga suka goyang Tapi goyang robotik Ala Agnes Mo Cinta ini Kadang-kadang tak ada logika Sesuatu asat dalam hati Yang ini dapat memiliki Kirimu hanya untuk sesama Gue rasa robot yang paling sopan ya itu tadi Pake permisi segala Aduh eh sebentar Gue manggil goyang domang keluar penyanyinya Iya kan? Sintia Sari Berarti kalau gue manggil yang lain Siapa tau ada yang keluar lagi Pas nih Ada juga penyanyi dangdut yang memberi nama goyangannya dengan julukan aneh dan unik Misalnya goyang gergaji Mana musiknya nih? Kamu goyang gergaji musiknya kak Hei 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 Kemari kamu Kok gitu? Bilang-bilang sebentar Sebentar ya Penonton sebentar ya Kenapa emang? Mama Ini istri pertama Ini istri kedua biasa Papa bilang apa? Kalau bawa gergaji itu jangan di atas Hey Yang ini gergajinya Oh ini gergaji? Nah kalau Keren foggy Bukan Papa Papa Bentar Tolong jangan ngomong dulu Kalau istri kedua ngomong Ini istri pertama Istri kedua Sang suami Tolong dong dibawa istri-istrinya duduk disana Oke Dengan lembut Dengan lembut Hei 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 dan Cynthia Sari nah kalau tadi kan Poh Omas goyang gergaji itu namanya kita goyang sambil bawa gergaji beda kalau ngomongin soal goyang gergaji kita sudah punya pemilik goyang gergaji kita sambut Dewi Bersih Dewi Bersih gila-gila-gila tolong maaf jangan selalu dihina dong ini kan mantan pacarku siapa siapa dia ah mantan pacar enggak agak tapi ada baik-baiksa-baiksa Dewi kamu ikut sama aku di sana kita ngobrol-ngobrol Oh iya 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 i Hai Dewi Bersih luar biasa kamu bagus cabe cepe sebelum kita kadeweb bersik saya mau menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah Pemirsa apa kabar? Baik Kita teman lagi bersama saya Gilang Dirga Host yang KC Badok Di acara asal asli atau Pansu Baik Informasi yang menarik akan selalu pemirsa dapatkan disini Apalagi peserta-peserta yang mirip sama artis atau public figure Dan nanti yang keluar sebagai juara akan mendapatkan hadiah total senilai 9 juta rupiah Tapi kalau ngomongin soal goyangan Tadi kita di awal ngomong soal goyangan Oh yang tergaji tuh idenya dari mana sih sebenarnya? Oh dari manajer Dari manajer? Manajernya tukang gergaji Enggak Enggak Jadi kebetulan manajer saya dipanggilnya kan Persik Cik 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 gitu Oke Ya Cik Jadi kalau kebetulan manajer saya orang Chinese Dia bawa saya ke Jember Lihat ada orang lagi gergaji Eh Mbak D.P. Sampun pulang dari Jakarta nge Mbak D.P. mau ngoto digoyang Oke Terus saya bilang digoyang Iya dia sambil gergaji Apa ya Mesinnya kan Gimana sih kayak gimana jogetnya kayak gimana Ya tadi Tapi saya kan Tadi gergajinya leto ya kan Gak enak gitu Gergaji aku kenceng Di rumah gua punya gergaji Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Kami satu hal Yang saya suka dari Dewi Persik Kita memiliki kesenangan yang sama Yaitu sama-sama Suka yang namanya musik India Oh gitu Ya kan sama kan ya Me tum si piar kertahu Oh Me tum si piar kertahu juga Itu artinya I love you I love you too Gitu maksudnya Tapi misalnya gini Karena memiliki kesenangan Lagu-lagu India Artis-artis India Pernah gak sih kebayang Pengen nikah sama orang India Gitu-gitu gak sih Tipe-tipe aku tuh Chinese look ya Chinese ya justru ya Ya Oh Baik Yang Tapi kan Tapi kan semua itu Balik lagi ke jodoh Dalam arti Kadang-kadang apa yang kita mau Bukan itu Yang ternyata aku dapatkan Tapi berbeda gitu Ya mungkin terus not jalanan Soko Kulino saking sering ketemu Begitarnya ada tumbuh perasaan Tapi gini Sesuatu hal yang menarik juga Yang terjadi sama Dewi Persik ini adalah Kamu katanya sedikit percaya Dengan hal-hal mistis Bener Oh sangat percaya Sangat percaya malah Sangat percaya Pernah gak waktu itu diramal Terus kemudian Akhirnya yang diramal Beneran kejadian Pernah gak? Iya Menikah dengan Saiful Jamil Sudah dibilang bahwa Kamu bakalan cerai Kamu bakalan begini Kamu bakalan begitu Minimal bertahan paling lama 2 tahun Tapi saya tetap ngotot bahwa Enggak lah Saya harus nikah Saya gak percaya begitu Ternyata kejadian Ternyata kejadian? Iya Menyesal atau Malah bahagia akhirnya Ternyata kejadian Ternyata kejadian Ternyata kejadian Ternyata kejadian Ternyata kejadian Nanti cowok aku salah kamar lagi Nah itulah Jangan sampai salah Jangan sampai salah Jangan sampai salah Kita akan Lihat dulu Secara Sedikit-sedikit aja Untuk Peserta Pertama Tampilkan wujud anda Wujud roh kali Oke Itu peserta yang pertama Kemudian Peserta yang kedua Iya Rambutnya Yang pertama tangan Yang kedua rambutnya Baik Peserta yang ketiga Silahkan Baik Sebagai informasi Untuk Dewi Persik Dan Pemirsa Yang ada di rumah Bahwa kali ini Peserta kita Tiga-tiganya Berupa potongan-potongan tubuh Gila Udah eksklusif Lo gitu Kalau pemirsa penasaran Makanya jangan kemana-mana Tetap di asal Asli atau Pasu Lalu kita sambut Ini dia The Persik Tidak kembali lagi di asal Asli Atau Atau Nah Untuk pemirsa Yang mungkin merasa dirinya Mirip dengan artis Atau public figure Baik dari dalam negeri Maupun luar negeri Ikutan casting Makanya Cara castingnya Itu langsung dateng aja Ke kantor Tri Warsana PH Dari jam 9 pagi Sampai dengan jam 8 malam Alamatnya ada di bawah sini Yang di Jakarta Ya pemirsa Jangan sampai salah Dan kemudian Kalau misalnya Supaya nanti Di tempat casting Gak lama Pemirsa juga harus tau Kira-kira gue mirip artis apa ya Biar nanti pas disana Gak ditanya-tanya lagi Pemirsa Seperti itu Seduk Tunggu kedatangan anda Di asal Baik Tadi Di segmen sebelumnya Kita sudah melihat Potongan-potongan tubuh Ya serem banget Kalau potongan tubuh Sebenernya ya Maksudnya Bagian-bagian tubuh Dari peserta kita Tadi yang pertama Tangan Kemudian rambut Kemudian yang terakhir adalah Betis Salam Gilang-gilang Jangan mau potongan tubuh Soalnya ini istri pertama Mulut semua aku bingung Yaudah Itu satu orang Dewi Persik Gimana kalau ada tiga Ampun Karena itu Pemirsa Langsung kita sambut Ini dia The Persik Merah-merah Ada tiga orang Luar biasa Aku udah mau pake baju merah Untung gak pake baju merah Kalau pake Wah aku makin deg-deg Ser dong Jadinya Tapi sebelumnya Sebelumnya Saya akan tanya dulu Dari beserta kita Ini satu persatu Halo Kamu siapa namanya Halo Desi Desi Minta 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 Dari mana Satu Mama itu bukan yang pertama Tapi yang utama Oh ya Sebentar Dari bersik Kita kembarannya Langsung Exciting Kenapa Bukan ini si margin Betul Betul Kamu namanya siapa Marjin Bener Luar biasa Berarti anak ekonomi Ngerti margin Luar biasa Kalau itu margin Ini Desi Yang di tengah Siapa namanya Sari Sari Apa Sari Bunga Sari 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 Cinta Cipulit 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 Bersik Cipulit 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 Mereka Ini kan Wanita Wanita Yang cantik Kalau berdiri Berdiri Seperti ini Rasanya baru mereka duduk dan kita panggil pasukan Asa silahkan kemudian Sari dan juga margin tapi Mbak Dewi tadi kok udah tahu kalau ini margin tahu pernah di salah satu stesen televisi swasta dia pernah ketemu sama saya tuh saya pernah di siang kedua pernah acara pengajian atau saya buka bareng-buka juga ya kalian pernah buka bareng juga membintangi salah satu sinetron kalau nggak salah ya Oh berarti kamu di entertainment juga itu ya luar biasa ini di persek sebelum treatment seperti ini ya hahaha sebelum menggunakan kultas bukan dioperasi lu ya operasi dirawat gitu betul seperti ini tetapi setelah ditermat airnya jadi tirus luar biasa tapi juga cantik ya ya udah tapi gini kalau margin ini katanya dari usia 11 tahun memang sudah berkecimpung di dunia entertainment bener-bener waktu itu ngapain 11 tahun itu waktu 11 tahun sebenarnya itu baru terjun jadi penyanyi ya jadi penyanyi jadi kamu bisa nyanyi juga Oh luar biasa tapi kalau misalnya misalnya kamu disuruh nyanyi lagu dangdut bisa nggak sih kira-kira dikit-dikit bisa sisanya dulu atau kecil juga pernah nyanyi dangdut juga pernah nyanyi dangdut juga berarti kamu ini udah bisa lah yang nggak bisa jadi penyanyi dangdut kok kayak siapa kayak siapa misalnya camil hahaha 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 yaudah kalau gitu kan untuk marjin peserta kita kemudian kita tanya sama Sari luar biasa Hai Sari Hai Sari manis ya manis luar biasa Sari umurnya berapa kalau saya dokter kecantikan saya kasih benang buat kamu supaya hidungnya lebih bikin sedikit kita ngomongin soal Sari ini sehariannya katanya kamu bekerja sebagai entertainer juga bener ya betul bidang apa sayang aku nyanyi nyanyi Oh sama banget nyanyi otomotif juga bagus kok iya misalkan kamu harus bergaya gimana-gimana karena wajah kamu tuh kayaknya gimana gitu kayak gimana bagus ya wajahnya di kamera ya dia kamera jenik nih nih ini 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 nah kalau dari Sari ini dia seorang penyanyi tapi katanya dulu sempat agak dimusuhin sama bandnya yang lain karena kamu suka lupa lirik Iya karena aku kayak diwipersi sama banget berarti tapi gimana ceritanya Iya jadi karena kan kebetulan banyak list lagu yang harus dihafalin udah gitu karena aku selalu jadi anak bom top kalau aku enggak kebanyakan pacar selalu ini tapi gini satu hal yang paling penting adalah jangan dong masa dia isinya debu tapi kalau gini Sari ini juga katanya pas mau terjun ketiga entertainment Iya Sari namanya Sari namanya Sari ini ngejelasin sampai episode kelima tapi kalau untuk Sari katanya waktu pertama terjun yang kedua entertainment itu enggak disetujui sama ayah Iya betul karena kalau ayah lebih ngedukungnya aku ke akademik kali ya lebih fokus di akademik cuman mungkin karena dari sononya dari kecil emang pengennya dientertain jadi umpet-umpetan gitu sama juga sih tuh kan sama lagi aku suruh nikah sama pejabat waktu itu terus tapi deh mau waktu itu Iya kalau mau udah jadi buka polres sekarang Oh itu iya yang penting adalah kita melakukan sesuai dengan panggilan hati kita ya kan luar biasa tapi kamu adalah salah satu wanita yang tangguh menurut aku ya tepuk tangan dulu untuk peserta kita yang kedua kita kita ke peserta kita yang pertama namanya Desi Hai so ganjen banget sih sama-sama perempuan aja teriak-teriak tahu Desi ini katanya suka dengan psikologi kok kayak Jessica Iskandar ya dari samping mirip ya coba-coba kamera di samping dikit agak gini dikit enggak enggak nah segitu sih coba-coba gimana cobain doang maksudnya kan arahnya tapi kamu psikologi bener kamu suka dengan psikologi Oh suka aja mau dunia psikolog ya kayak lebih memperdalam sifat-sifat manusia kayak gimana kok sama sih bener loh enggak bisa semua semua bener loh aku aku buku psikologi itu ya yang ID psikologi itu di Twitter dari 123 empat aku udah punya semua kamu suka lihat Twitter aku ya jangan lupa di follow ya Dewi persik 12 saya bilangin besi ini diantara kedua peserta lainnya cuma dia dia yang enggak punya basic di dunia entertainment sehariannya kamu ngapain aku owner pemilik soto ya kamu pemilik soto Oh pasti pelanggan banyak banget kebetulan kan dibantu aku sih cuman modalin aja woi Oh gitu apa sayang biasa Soto Jember Soto Lamongan apa-apa Soto Betawi ada soto kaki juga kalian mungkin kalau minat makan soto di tempat ini mungkin Oh gratis ya kita kalau kita ya gratis kalau yang lain bayar baik kalau begitu kita akan lihat kesaharian dari ketiga peserta kita ini dia tayangannya berhubungan jatuh tempat dalam mempesona Halo perkenalkan nama saya desidiana Sari saya sebagai putri kedua saya menuruskan usaha orang tua saya yaitu berjualan kalau untuk motivasi desi sendiri mengikuti asal ini untuk menambah wawasan diisi dalam bidang entertainment ya dulu yang paling lucu punya pengalaman pribadi sendiri waktu desi pernah kerja jadi SPG di daerah Bandung enggak jauh-jauh lama ini begitu ada pas waktu perjalanan pulang ternyata ada salah satu SPG yang bilang oh kamu mirip banget diversi dan banyak yang bilang itu saya disamain tuh mirip dari segi mata segi hidung ya buat kemirsa di rumah dan di studio jangan lupa dukung desi di acara asal di trans studio dari pentas satu ke pentas yang lain kalau nama saya Sari Ramadini nama panggilan saya Sari kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai seorang singer di salah satu tempat wisata di kota Bogor di Jungle Festival motivasi saya mengikuti asal karena saya ingin menambah pengalaman di dunia entertainment dan saya juga ingin membuktikan kepada teman-teman yang banyak yang bilang kalau misalkan saya itu mirip dengan Dewi Persik pengalaman saya dibilang mirip Dewi Persik itu adalah pertama kali waktu itu saya pernah mengikuti salah satu lomba nyanyi dan disitu panitainya banyak yang bilang kalau misalkan saya mirip Dewi Persik bagian dari diri saya yang mirip dengan Dewi Persik adalah mata dan bibir oke penonton semuanya dukung saya untuk jadi pemenang di asal trans studio berlimpih siang dan malam selamat menikmati terkenalkan nama saya Majin saya di asli pengen Majin saya berasal di Bandung saya kegiatan sehari-hari saya sebagai dunia yang penting sinetron, stripping dan saya juga sebagai penyanyi dan sekarang saya lagi percaya menjadi host di salah satu spesial TV acara kuliner motivasi saya ke asal karena banyak golongan dari tim ke atas dan rekan-rekan artis kalau pengalaman dibilang dari Dewi Persik sih banyak banget ya kalau misalkan dipanggil untuk take pasti DPDP, take you atau misalkan Dewi-Dewis sekarang kita take ya kadang-kadang kalau misalkan lagi nyanyi itu deh Dewi Persik, deh Dewi Persik banyak orang bilang bagian yang mirip aku sama DP itu di alis dan di mata dan dibentuk belahan rambut buat semua yang hadir di studio jangan lupa ya dukung Majin di asal fans itu deh kecewaian dari ketika peserta kita dan di segmen berikutnya nanti kita akan melihat performance dari peserta-peserta kita tapi sebelum itu saya minta untuk bintang tamu kita kali ini Mbak Dewi Persik melatih mereka supaya nanti pada saat performance mereka bisa tampil lebih optimal oh siap silahkan silahkan dimulai dari yang pertama dulu Desi dulu kekurangannya apa? kamu gak bisa apa? cengkok 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 seraut wajah tampan seraut wajah tampan sangat mempesona sangat mempesona sangat mempesona sangat mempesona sangat mempesona nah 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 oke itu ya oke kamu nanti coklus ke sana ya kalau kamu aku koreo koreo koreonya kurang maksudnya kalau koreo gampang kamu tinggalkan terluka berdiri kamu tinggal terluka kasih musiknya boleh mas sayang kamu cukup gini-gini boleh gini-gini boleh oke gini-gini oke putra aja boleh ini bisa dong ini masih tol ya ya gitu aja ya kamu seperti itu oke kalau kamu sayang aku sama cengkok juga berarti goyang oke kan enggak bisa kan bisa kan ayo coba kamu nyanyi sedikit diam 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 oke itu bagus oke oke depan mundur diam 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 puter 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 bisa bisa oke kan oke kan oke aku kasih tips ya kalau Dewi Persik nyanyi itu biasanya udah rock and roll bagaimanapun keadaannya udah pokoknya coos nyanyi terus pede aja ya pede aja oke baik itu dia rahasia silahkan duduk lagi marjin baik ketika peserta kita sudah dilatih oleh Dewi Persik dan di segmen berikutnya kita akan melihat penampilan dari mereka bertiga siapakah hei mereka bertiga yang paling optimal nanti penampilannya makanya jangan diam diam kita akan kembali selain satu ini tetap di asa asa pasu enak body language nya itu menarik gitu kita balik lagi di asal asli malam alamatnya ada di bawah sini kemudian mau tahu info terupdate mengenai asal bisa di at asal underscore trans 7 itu twitter kita kalau di facebook di asal trans 7 kemudian kalau mau email yang mau nonton bareng kesini ada di bawah sini friendster lo hidup jambang kapan lo friendster enggak dong tinggal gue friendster nya dia dibuka nih itu ada sarang laba-laba tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu penonton kita yang cantik-cantik dengan ganteng-ganteng disini yang baju hijau ini pakai almamata hijau dari mana selamat datang oh iya belum ditanya belum tadi kemudian yang ini yang pakai batik-batik dari mana baik kalau begitu ya sekarang tentunya kita tidak akan menyanyi akan peserta kita hari ini kalau tadi di segmen sebelumnya mbak DP itu sudah melatih mereka bagaimana cara bernyanyi koreo yang baik nah sekarang saatnya mbak DP juga yang akan menentukan nanti mereka akan bernyanyi apa jadi di dalam fishbowl ini sudah terdapat bola-bola yang berbeda warnanya nah kalau warna apa nanti lagunya apa luar biasa suaranya gantinya dong guys saya pun jamin bola enggak ah mama bola-bola bola-bola itu bola-bola 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 cantik banget sih bahwa mas kalau lagi begitu iya suka kalau kita lagi jalan-jalan makanya bapak kalau kita jalan-jalan jangan bertiga mama suka malu masa teman-teman maaf bilang eh itu suami sindia bawa pot bunga ya katanya gitu akan malu mana istri kedua songong ya apa 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 Oke, di dalam baseball ini terdapat tiga bola yang berbeda warna, ada yang warna putih, ada yang warna orange, dan juga warna merah Nah, ini tergantung dari Mbak Depe, ya Bola warna apa yang diambil itu menentukan lagu apa yang juga harus dinyanyikan, yang pertama oleh peserta pertama Oleh Desi Putih Warna putih berarti lagunya adalah Coba mana kita lihat di TV Putih Lagunya adalah Ikaya Cinta Kau ku puja Kau ku puja Kau sayangku Kau dengar dan wai cintaku Kau dengar ku Kau lah hikaya, hikaya cintaku Kau lah hikaya, hikaya cintaku Kau sudah selesai berikutnya Bola kedua ya Bola kedua, silakan Dua Warna orange Berarti lagunya adalah Kita lihat lagi Tak mengapa Tak mengapa Tak mengapa Di besar-besarkan Baik berikutnya, silakan pilih Berarti tersisa bola warna merah Berarti lagunya adalah Kita lihat di sana Sudah kenteng nih Diam, diam-diam Diam, diam, aku mengagumimu Diam, diam, aku memikirkanmu Diam, 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 hatiku memilihmu Menjadi pacarku Diam, 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 aku memikirkanmu Diam, 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 hatiku memilihmu mencari Desi, Sari, dan Marjin sudah bernyanyi Tapi penilaian terlebih dahulu Saya akan coba tanyakan kepada bintang tamu saya Ya, Dari Persik, bagaimana? Untuk yang pertama tadi Satu, kamu kurang konsentrasi ekspresi kamu disitu Gak ada ya, datar-datar aja Untuk yang kedua Kamu suara Tadinya apa? Suara lirik ya? Tak mengapa Tak mengapa ku lalui Tak salah ku lalui Tak salah ku hadapi yang begini Masalah kecil Jangan dibesar-besarkan Tadi soalnya dimana dia? Tadi gak kayak gitu Kebalik Kebalik ya Salah kecil yang begini Tak mengapa dulu Tak mengapa dulu Tak mengapa dulu Bilang kaptennya oleng Itu kalau yang kedua Salah liriknya kebalik-balik Yang ketiga Yang ketiga Bagus Dia bisa Apa namanya Interaksi dengan Pemain musik yang sangat profesional Itu bukan pemain musik asal Pemain musik profesional Dan dia bisa Beradaptasi disitu Bisa berinteraksi disitu Bagus Jadi biasanya kan Kalau orang masih pertama nyanyi Itu biasanya kalau dengar musik Bisa agak-agak bingung ya Bingung Bingung Tapi ini enggak Dia yang mengatur musiknya Bagus kan Jadi musiknya yang mengikuti penyanyinya Bagus kan Berarti dia tahu nada ya Tahu notasi dan lain-lain Tahu notasi nada dan tahu improvisasi Bagus Di antara ketiga peserta ini Set yang menjadi favorit Mbak Dewi untuk menjadi pemenang Marjin Marjin Alasanya sudah jelas Alasanya sudah jelas Dan mungkin Bukan Dan mungkin penonton di studio Juga sama atau tidak Sama kan Dia caranya Enak Body language-nya itu menarik gitu Gila kenapa Gila kenapa Gua nahan Gila kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Masa tenang keinginan Untuk ikut bergoyang Seperti di operasi Karena saya laki-laki sejati Gak mungkin kegoyangnya gitu Kalau dari jajah sendiri Bomas Siapa yang jadi favoritnya Marjin juga Luar biasa Begdani Kalau Marjin ini sebenarnya Ada kurangnya juga Apa itu Kurang sayang aja sama gue Kurang Sama lagi Bentar Bentar ya Maaf ya Ini kita acting doang Ini sama kamu serius lah Hei Dua Kalau Deni Marjin Kalau Sintia Kalau Saya ngeliasi semuanya Oke Cuma tadi Kalau Sari juga tadi Bernyanyinya Dia semangat banget Gimana Cara ngajak Menontonnya Oke Cocok buat demo lah Dia mungkin Memang karena Belum terbiasa Jadi Adalah Masuk canggung-canggungnya Ada Marjin juga Kayaknya Sebenarnya Percaya dirinya ada Tapi dia kurang Maksimalkan Kalau aku sih Sebenarnya netral Aku pilihnya ya Marjin Gak netral dong Namanya Gimana sih Gimana sih Ini cakep-cakep Ngomongnya Gimana sih Saya sebenarnya Gimana Nek Oke Oke Mama Oke Nanti dia marah lagi Gak dipanggil Mama Kalau orang cantik Salah pun kelihatan cantik Kalau Mama Salah Kenapa Kenapa Gak apa Ya sudah Oke Kalau gitu Yaudah Biar sama ya Biar sama ya Aku gak Aku gak mungkin Bilih satu ya Biar sama semuanya Oke Marjin Ini orang gak konsisten Banget sih Ini cakep-cakep Ngeselin nih Kenapa sih Tidak ada yang sempurna Dalam hidup ini Betul sekali Luar biasa Temu tangan dulu Untuk judges kita Dan bintang tamu Yang akan memilih nanti Tentunya adalah Woters yang ada di belakang Tetapi Komentar dari judges Dan juga bintang tamu kita Itu patut dijadikan Bahan pertimbangan Pada saat memilih nanti Ya Woters ya Pilihlah sesuai hati Nurani Yang objektif Dan yang benar-benar Paling mirip sama Artis yang ditirukan Dan Tentunya untuk pemirsa Yang ada di rumah Nanti Yang menjadi pemenang Juara satu akan mendapatkan Hadea sebesar Lima juta rupiah Dan Yang tidak menjadi pemenang Masing-masing mendapatkan Dua juta rupiah Jadi total hadiah Senilai Sembilan juta rupiah Baiklah pemirsa Dan Inilah Ketiga peserta kita Saya akan membacakan profil Langsung Dari peserta Pertama Yaitu Desi Nama lengkapnya Desi Diana Sari Mengaku belum punya pengalaman Di dunia entertainment Namun sang bunda Yang merupakan buru pabrik Konveksi berucap bahwa Pintu rezeki itu Tidak hanya satu Tapi banyak pintu-pintu yang lainnya Sehingga Desi Mencoba peruntungannya Di dunia entertainment Melalui program asal ini Kemudian Peserta yang kedua Sari Ramadini Kegiatannya sebagai Vokalis band Yang tampil dari Cafe ke cafe Kemudian Pernikahannya Hingga nyanyi Keluar kota Dengan istilah Long trip Walau mendapat Larangan dari Sang ayah Untuk terjun Ke dunia entertainment Baik Tadi dia juga sudah Bernyanyi Dan tentunya nanti Boters yang akan memilih Berikutnya kita akan langsung Ke peserta yang ketiga Marjin Marjin atau margin Sebenarnya Margin ya Baik Sejak usia 11 tahun Yang sudah digembleng Untuk terjun ke dunia entertainment Baik itu acting Singing Even itu presenting Sehingga ini sudah banyak terlibat Dalam dunia film Layar lebar Sudah terlibat juga Dan juga telah mengeluarkan Single lagu popnya Alright Itu dia tadi Profil dari ketiga peserta kita hari ini Dan Voters Are you ready? Ready Silahkan memilih Dari sekarang Terima kasih telah menonton! Voters Waktu anda untuk memilih Tinggal 5 4 3 2 1 Voting Sudah kita Long! Terima kasih pemirsa anda masih setia Menyaksikan asal asli atau palsu Dan pemenang Untuk asal asli atau kali ini adalah Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton